Lereng Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kini jadi arena wisata petualangan yang menghasilkan. Sisa-sisa letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 lalu, kini sering dikunjungi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Kini wisatawan bisa menikmati petualangan dengan menyewa jip yang tersedia di sejumlah pangkalan jip wisata. Kami sekeluarga menyempatkan diri menikmati wisata petualangan dengan menyewa jip tentu bersama supirnya. Untuk mengunjungi sejumlah tempat yang terdampak letusan Gunung Merapi. Gunung Merapi Akibat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu, sejumlah dusun di kejamatan Cangkringan rata dilanda awan panas dan lava serta pasir yang menewaskan puluhan orang dan melukai sejumlah warga yang tinggal di dusun-dusun terdekat dengan puncak Gunung Merapi. Kini dusun-dusun tersebut menjadi lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan antaranya desa Keboharjo, kejamatan Cangkringan. Di desa ini terdapat sebuah museum ini yang dibuat oleh keluarga Watinem. Koleksi di museum ini diantaranya tulang belulang binatang ternak yang mati akibat awan panas, juga perabotan rumah tangga, sepeda motor, dan lain-lain. Ya, Pak Merca, saat ini kami berada di Museum Letuswan Gunung Merapi. Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 lalu. Gunung Merapi merupakan sebuah gunung yang paling aktif di dunia, dan seringkali meletus yang terakhir meletus tahun 2010. Gunung Merapi berada di perbatasan antara provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di sini museum ini menyimpan atau merupakan saksi dari dasarnya Letusan Gunung Merapi. Yang Anda lihat di belakang saya adalah tulang-tulang dari sapi, kemudian juga bekas sepeda motor, kemudian dan juga peralatan dari rumah tangga, serta tulang-tulang dari binatang ternak. Ini adalah bukti dari atau saksisasi dari betapa dasarnya Letusan Gunung Merapi. Bersihkan rumah itu, ya adik saya Rian, bersihkan rumah itu menemukan jam erupsi itu terlihat tembok tahu, waktu bersihkan, lalu itu baru timbul inisiatif untuk ngumpulin barang itu semua. Tapi Alhamdulillah ya jadi berkah sampai sekarang, malah waktu ngumpulin barang-barang itu malah enggak tinggul pikiran kalau kok jadi wisata, jadi ini malah. Dari Museum Mini Milik Keluarga Watinam, kami meneruskan perjalanan menuju Desa Jambu, Desa Keboharjo, Kejamatan Cangkringan. Terima kasih telah menonton! Desa Keboharjo, Kejamatan Cangkringan. Dusun itu sebelum Letusan Merapi tahun 2010, dihuni oleh sejumlah kepala keluarga. Kini dusun ini rata dengan pasir dan pebatuan. yang unik di sini terdapat batu yang oleh masyarakat sekitar disebut batu alien, karena menyerupai makhluk alien, lengkap dengan mata, mulut dan telinga. Ya, Pemirsa, saat ini kami berada di Dusun Jambu, Kelurahan Keboharjo, Kejamatan Cangkringan, di Kabupaten Sleman. Sekitar ini, di Dusun Jambu ini, pada tahun 2010 lalu, pada saat Gunung Merapi Plutus, merupakan salah satu kawasan-kawasan yang terparah dilanda oleh dampak dari letusan atau erupsi Gunung Merapi. Anda saksikan, daerah ini dulunya adalah perkampungan dengan beberapa rumah penduduk yang hancur akibat lava dan awan panas dari letusan Gunung Merapi. Dan di belakang saya ada batu yang dikenal batu alien, karena di batu ini ada mirip dengan mata, kemudian hidung dan juga mulut, yang kalau dilihat dari jauh akan terlihat seperti makhluk alien oleh masyarakat setempat disebutnya batu alien. Kali kendol di dusun ini pada waktu erupsi, penuh dengan pasir sampai meluap hingga menghancurkan rumah-rumah penduduk hingga rata dengan tanah. Dari Dusun Jambu, kami melanjutkan perjalanan menuju Dusun Kaliadem, yang hanya berjarak 3 km dari puncak Gunung Merapi. Dusun ini pun rata dengan pasir dan menjadi saksi kedahsyatan letusan Gunung Merapi. Di dusun ini terdapat pangker dengan dua pintu besi, tempat terlindungan terhadap awan panas dan lava. Namun pada letusan Merapi 2010, awan panas menghancurkan pintu dan masuk ke dalam bangker. Rute terakhir wisata petualangan kali ini adalah Gali Kuning. Di sini dengan jeep, kami melintasi genangan demi genangan air di Cekungan Kali. Sungguh asik sebuah pengalaman yang tak terlupakan bagi keluarga kami. Anak-anak pun sangat menyukai petualangan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!